Gimoplo Sugigi Silahkan duduk Luar biasa ya Oke kembali ke laptop Eh dimana duduk Silahkan ada doorpressnya ok silahkan silahkan Kalau doorpressnya khusus laki-laki akan dijadikan pendamping temen-temen saya Eh Tapi kalau perempuan dijadikan Kembali ke laptop Penontonnya luar biasa To my brothers Gigi band ini Usia band kalian ini kan sudah seperempat abad alias 25 tahun ini Dan menirit Menurut Kabar dari si kabur ya Di tanggal 22 Maret nanti adalah ulang tahun kalian ke-26 Amazing Band bener-bener yang solid Yang bener-bener menjaga kekompakan selamanya ya Tidak pernah goyah tetap stay dan fire Kalian ada pertanyaan apa untuk ulang tahun ke-26 ya Perayaan apa ini Insya Allah Bikin acara apa Demikin konser sih Konser Di Di Trans7 Trans7 Wow Wow Pantesan tak lihat Tak lihat promonya itu tak lihat Udah muncul loh promonya Belum loh Ya promonya udah Maksudnya insya Allah mainnya itu tanggal 19 Maret di Trans7 jam 20.30 Pokok Indonesia Bagian Barat Wow Luar biasa Kira-kira tema konsernya apa Judulnya Satu Janji Gigi Satu Janji Gigi Jadi disini kita pengen ngejanjiin bikin konser yang sangat spesial buat fans kita Wow Gak sabar Amin Amin emang Mas Thomas Kalo boleh MP nih Mas Thomas Isi tasnya apa sih kok dari tadi Gak Cobok-cobok Ini buat kosong nih Oh mau masuk ulap ya Sekarang perlengkapan bayi gitu mas bilang Kadang-kadang Buat gaya Buat ilmonitor Ketinggalan baju tadi Ketinggalan baju tadi mas Gak bawa baju Ya kan orang punya style Beneran gua Diambil positifnya aja Ini sok tau kepo nih Laptopnya kepo Eh Kepo kamu laptopnya kepo Kepo kamu Mas Acara kita emang acara kepo mas Bintang tamu datang ditanyain Masa bintang tamu datang didiemin Dilihat Tapi Hanya soal tas di depan aja dibahas Itu maksudnya apa mas kayak gitu Hei 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 Kembali ke lab Hei 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 Seru ya Kalau gak digituin Yang baru enak pas Kelihatan orang Pas Kalau baru enak ya Ya biar lebih parah atif Hei 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 Bentar ya mbak Entah saya Hei 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 Tau ke kamu aja Pegel mas tiap kata di bener itu pegel gitanya Hei Jadi kita nungguin Hei 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 Jangan ngegerotak lo Hei Dengan Dep Collector Mungkin kan bisa diceritakan Menjadi inspiring Inspiring buat penutup para pemirsa Di seluruh alam semesta yang indahnya Hei Album alu Tentang Dep Collector tadi Bukan Dep Collector sih Gak ada Dep Collector sih Tapi waktu album pertama kita dulu kan emang kita bener-bener band yang belum, kita tuh ketemu barangan berlima gitu dulu, emang belum punya uang barang, belum punya kas gitu. Terus gimana caranya mau rekaman kan dulu kan Pita itu, kalau dulu jaman Pita kan, Pita itu mahal, jaman dulu tuh udah berapa, 1,6 ya? Ya 1,2 gitu, jaman dulu tahun 90-an itu udah 1,2 gitu. Gak bisa banyak lagi ya? Ya gak bisa banyak, satu Pita itu paling tiga lagu gitu. Kebetulan Ronald dulu punya Pita nya, nah tapi permasalahannya adalah sewa studio nya gimana? Nah ngutang dulu, kebetulan yang punya studio, yang ngurus studio itu temennya Bu Jana. Jadi kita ngutang dulu, sampe tanda tangan kontrak, satu itu. Yang kedua tuh rekaman di Amerika yang album keempat, 2x2. Pengen kita pengen rekaman di Amerika tapi bingung gitu kan, ada kekurangan uang. Akhirnya Bu Jana memberanikan diri, yaudahlah rumah gua aja gadein, gadein suratnya. Waduh. Tapi Alhamdulillah sampe sekarang aman. Oh, maaf pas Gu Jana, jangan kebawah stres ya. Kita lurus-lurus aja dia aja yang stres. Ini luar biasa, ini demi grupnya. Oh iya. Ini berjuang. Mosa? Beda sama ini ini. Ini mesti kamu, kamu, kamu. Ini, 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 sontoh ini, sontoh ini. Sontoh. Sontoh. Ini, ini rumah keong kamu gak gadein. Rumah keong banget dong. Halah keong uh pulang.